Ketisi pasokan oksigen medis yang terjadi di sejumlah daerah di Indonesia termasuk di kota Cimahi sejak terjadinya ledakan kasus COVID-19 beberapa pekan belakangan ini sangat mengkhawatirkan. Berangkat dari permasalahan tersebut menggugah seorang warga Cimahi, setiawan Hendra, untuk ikut membantu mengatasi kelangkaan oksigen. Di kampung hujung kelurahan utama Cimahi Selatan, kota Cimahi, ada seorang warga yang merupakan praktisi pendingin atau pemasangan dan servis AC di rumah, pabrik, bahkan instalasi AC di rumah sakit yang berhasil membuat karya inovasi pembuat mesin produksi oksigen. Dengan bahan bermodal tabung plastik, elektronik sel berupa lempengan stainless, selang, dan terminal listrik stainless murni anti-korosi. Namun produk buatannya yang tidak bersifat komersil ini cukup menolong keluarga dan banyak warga sekitarnya. Berbeda dengan aerator oksigen yang banyak dibuat dengan memanfaatkan peralatan dan bahan seadanya, oksigen maker yang dibuat setiawan menggunakan alat dan bahan yang boleh dibilang jauh lebih mumpuni. Bahkan sebagian harus diimpor demi menjaga kualitas. Di workshopnya di Jalan Mahar Marta Negara, Kelurahan Utama, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, pria yang kini berusia 38 tahun itu, menunjukkan bentuk hingga cara kerja oksigen maker yang saat ini dalam proses penyempurnaan. Di dalam ruang kerjanya, setiawan memperlihatkan tabung berukuran sedang dan kecil dengan selang bening khas alat bantu pernafasan yang biasanya ada di rumah sakit, menyambung dari satu tabung ke tabung lainnya. Setiawan mengatakan jika alat tersebut sudah lama dibuatnya. Namun dulu alat tersebut diperuntukkan sebagai alat menghemat bahan bakar kendaraan. Namun karena krisis oksigen yang terjadi, dirinya lantas mengubah cara kerja alat tersebut untuk menghasilkan oksigen. Setiawan menjelaskan oksigen maker tersebut terdiri dari dua buah tabung berukuran sedang yang sudah dikostumisasi. Di dalam tabung disimpan shell atau lempengan stainless murni anti-korosi. Kemudian di setiap tabung ada regulator pengatur oksigen, serta selang yang mengalirkan oksigen ke sebuah tank kecil. Dari tank kecil itulah, oksigen dialirkan lagi ke masker atau sungkup oksigen untuk digunakan membuat pernafasan seseorang. Pertanyaan oksigen sekarang ini membuat kita lebih banyak berpikir ya. Bagaimana kita bisa ambil bagian untuk hidup lebih bermanfaat. Nah, jubilai mental sih saya membayangkan sebelumnya beberapa teman kita telepon sana sini masuk rumah sakit, tidak dapat oksigen airnya. Beberapa orang ada yang meninggal di mobil. Hal ini yang mendorong kami untuk ambil bagian lebih bermanfaat terhadap masyarakat, minimal keluarga kami sendiri. Sebelum bisa digunakan dan diduplikasi guna memenuhi pasokan oksigen medis yang belakangan sedang sangat langka, dirinya akan mengajukan alat tersebut untuk dilakukan uji laboratorium. Ia menegaskan dirinya tak berniat berbisnis dengan oksigen maker yang dibuatnya. Ia hanya berempati pada keadaan saat ini, serta dirinya juga ingin mendorong rekan-rekan lain untuk bisa menolong sesama yang khususnya terdampak COVID-19. Algi Mohamad Gifari, Bandung TV